Baik terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadi Murtentu Sarung kita dengan tema besar kita yang sangat menarik sekali yaitu hijrah meningkatkan kualitas ibadah. Ada perubahan dalam diri seseorang ketika dia memilih jalan hijrah baik itu peningkatan kualitas maupun kuantitas ibadah kepada Allah SWT. Inilah nanti akan disampaikan secara lengkap oleh guru kita oleh Ustadz Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Semoga pertemuan ini diberkahil Allah SWT. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorga firdausnya. Amin ya Rabbul Alamin. Para Asatid, para Kiai, para Ustadz Masyaikh, Wabil khusus Ustadz Jumhar juga Masya Allah Ustadz Yati dan Ustadz Sofian Alhamdulillah. Kenyataan yang indah memang jelas. Apa yang disampaikan tadi bahwa apabila orang sudah berhijrah dengan benar akan nampak beberapa perubahan yang sangat indah. perubahan yang sangat nampak itu yang nampak jelas di mata kita adalah akhlak. Perubahan akhlak. Menjadi lebih baik. Jujur, Masya Allah. Bahkan lebih giat lagi beribadah. Akhlaknya memperlihatkan akhlak yang baik. Tapi, mustahil orang ini bisa menjadi akhlak lebih baik kalau tidak dicetaknya dengan ibadah. Karena ibadah ini yang menjadikan akhlak menjadi baik. pegang baik-baik. Karena saat Rasulullah ditanya untuk apa engkau diutus ke muka bumi ini jawabannya maka harimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tapi saat ditanya dalam penciptaan manusia untuk apa Allah jawab Jadi, penyebabnya kita diciptakan oleh Allah agar kita ini punten ibadah. Andai kata ada manusia yang saat ini tidak ibadah kepada Allah berarti dia telah lupa terhadap tujuan untuk apa dia diciptakan. Memang benar kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Lalu pertanyaannya ibadah ini berbuah apa? berbuah akhlak yang baik. Ibadah hebat ibadah luar biasa tapi kalau akhlaknya tidak baik tidak mencerminkan ibadah yang benar. Puntan coba cek bukankah kita melaksanakan sholat dengan kata-kata inna sholata tanha'anil faksha'i wal munkar itu kan akhlak kan? Coba lagi dengan mengatakan kalimatnya misalnya saum kalimatnya dikatakan dalam hadis Rasulullah s.a.w. Masya Allah jadi ibadah ini ternyata mencetak apa? Akhlak yang mulia. Pegang baik-baik untuk kita semuanya. Kalau orang bersijrah baik lalu ibadahnya berkualitas maka akhlaknya pun akan berubah. Tapi kalau seandainya ibadahnya tidak berkualitas maka akhlaknya tidak akan pernah berubah. Lalu bagaimana ya cara ibadah itu meningkatkan agar ibadah lebih baik lagi? Puntan pelajari yang indah misalnya tinggali tinggali itu lihat gitu kan cek gitu ya yang pertama dengan mengatakan syarat yang pertama apa coba? Jawaban para ulama cek syurut kubul ibadah benar gak ya kira-kira ibadahnya diterima syaratnya apa? Tidak banyak syarat diterima ibadah itu satu jauh daripada kemusyrikan hati-hati dengan kemusyrikan siapapun kita dimanapun kita kalau ada perbuatan syirik hari itu kita sholat begitu salam langsung lebur ibadah sholatnya haji selesai haji semuanya mana sih haji dikerjakan begitu selesai haji tapi ada perbuatan syirik selesai hajinya punten selesai juga ibadahnya selesai juga amalannya tuntas tidak ada amalannya pertama juhidir syirik yang kedua ikhlas kepada Allah ibadahnya kalau tadi usaha yati menyatakan usaha yati menyatakan pakai jilbab karena siapa itu karena siapa kalau bukan karena Allah no tidak ada tidak ada nilainya berarti ibadah ini adalah syarat yang kedua ikhlas karena Allah yang ketiga syaratnya ibadah diterima oleh Allah yang ketiga adalah perkataan yang sangat indah disampaikan para ulama mutaba'atus sunnah mengikuti Rasulullah s.a.w. tidak ada orang yang paling dicintai oleh Allah kecuali Nabi Muhammad tidak ada orang yang paling pandai mendekatkan diri kepada Allah kecuali Nabi Muhammad maka beliau yang paling tahu cara mendekatkan diri kepada Allah maka ikuti beliau maka disitulah tata cara ibadah yang benar kenapa Rasulullah katakan aku adalah orang yang paling takwa diantara kalian maka cek kalau ibadah yang ingin diterima oleh Allah lihat Rasulullah bagaimana ibadahnya itu tata cara ibadah agak diterima tiga hal ini karena ibadah kepada Allah maka ibadah itu bukan terserah kita tapi terserah siapa terserah Allah ya Allah saya angin ibadah kepadamu kata Allah jika engkau ibadah kepada aku menurut kataku apa ini halal ini haram kerjakan ini kerjakan ini bagaimana contohnya lihat Rasulullah ketika haji Rasulullah katakan khudu'anni manasikakum ketika sholat Rasulullah katakan sholukamaru aytumuni usalli contohnya ada namun puntan diantara tiga daripada syarat kubulul ibadah harus ada untuk menyempurnakan ibadah tiga syarat utama lalu mengatakan saya ingin menyempurnakan ibadah bagaimana caranya ya agar ibadah saya diterima para ulama dengan tegas mengatakan ada tiga lagi yang harus ditempelkan yang pertama Masya Allah imtithal artinya puntan untuk disingkatkan saya sampaikan bahasanya adalah menyempurnakan semua ibadah ibadah yang Allah perintahkan jangan asal-asalan ini tadi di segmen pertama Ustadz Jumharuddin mengatakan jangan asal-asalan ini pertama iya kenapa jangan asal-asalan ibadah karena Allah tidak pernah memberikan kepada kita asal-asalan asal hidup asal punya kepala asal punya kaki tidak pertama yang kedua istimta' ataupun nikmati ibadah sudahkah kita merasakan nikmat ibadah kalau sudah merasakan nikmat ibadah dahsyat itu nikmati ibadah takbiratul ikhramnya bagaimana ketika zakat bagaimana sodakoh bagaimana iktikab bagaimana karena para ulama mengatakan setiap ibadah ada rasa yang berbeda jujur punten kalau saya tanya sholat di masjid sama sholat di rumah beda rasanya apa tidak jika merasakan beda berarti ini kata-kata yang indah dalam hati punya iman kalau tidak ada perbedaan berarti aneh hatinya yang terakhir kata-katanya adalah harus punya yang namanya punten jejak ibadah itu apa tadi yang digambarkan berbentuk akhlak yang baik setelah ibadah ini gambaran yang terindah disampaikan para ulama hijrah ini akan merubah akhlak dan akhlak itu bisa berubah dengan ibadah perbaiki ibadah maka akan berubah akhlak kita Wallahu'a'lam Baik Masya Allah terima kasih Hussat Abim telah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa dengan peningkatan ibadah dan juga kualitas ibadah yang semakin baik Insya Allah akan ada akhlakul karima atau peningkatan akhlak yang luar biasa nah sudah ada sahabat saya nanti di segmen 4 kita akan buka lagi di segmen tanya jawab ada segmen saya Amel yang sudah siap dengan jamaah untuk melakukan pernyataan silahkan Amel Baik Mas Sofian pemirsa Alhamdulillah kita telah mendengarkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hijrah bisa meningkatkan kualitas ibadah kini saatnya kita memberikan kesempatan untuk jamaah yang ingin bertanya di samping saya sudah ada salah satu jamaah dari Masjid Al-Muhajirin Halo Bapak Assalamualaikum dengan siapa namanya Pak nama saya Genis Fitra nama saya Genis Fitra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tema kajian kita saat ini hijrah untuk meningkatkan amal ibadah pertanyaannya ibadah apakah yang dimaksud atau ditekankan yang kedua apakah ibadah sosial atau individual dan pertanyaan yang ketiga apa kelebihan dari masing-masing ibadah itu seperti individual apa kelebihannya dan sosial apa kelebihannya itu pertanyaan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah terima kasih Bapak pertanyaannya tentu kita akan mendengarkan jawaban dari gurur-gur kita namun usai jeda berikut ini tetap bersama kami dalam Damai Indonesia Jakob Terima kasih Terima kasih